Halo teman-teman, balik lagi di video BCM Black Clover Mobile dan ya, untuk mengakhiri sesi dari konten tower adversity gitu ya jadi di video ini, aku nyelesaikan lantai 200 dengan 2 tim yang berbeda jadi tergantung kalian mau pake tim yang mana gitu ya kalian mau lebih susah atau lebih gampang gitu dan apakah kalian bisa pake tim tersebut atau enggak gitu lah ya oke, jadi langsung aja gak usah lama-lama jadi intro aja tiap tim jadi ada 2 tim ya tim yang pertama adalah tim BDA tentunya ya terus nextnya adalah timnya si ini, tim Zora jadi lagi-lagi kita manfaatin Zora disini ya untuk reflection tapi ini tim agak lebih susah, nanti bakal aku jelasin oke, tim yang pertama ini jelas paling gampang lah ya kalau kalian punya well-built BDA ya, Black Divider menurutku kalian unding pake tim ini lah, ini yang paling gampang ya tapi balik lagi, kalau kalian punya well-built BDA karena entah kenapa, setelah aku coba-coba di lantai 200 ini mereka ini punya damage race yang pertama, mereka itu punya damage race yang lumayan tinggi terus mereka juga punya critical race yang lumayan tinggi aku gak tau angka tepatnya berapa tapi ini udah kerasa ya ini kerasa banget, di lantai ini tuh kerasa banget karena BDA aku itu ketika ulti, ketika special skill itu ada beberapa momen karena gak cuma sekali coba langsung selesaikan enggak ya, aku ngulang-ngulang itu ada beberapa momen dimana ya Black Asta ini kena ini kena block damage-nya kena block terus gak crit tapi kayaknya kalau crit masih sering sih masih sering untuk crit sih masih sering ya dengan critical rate 200% tapi kadang masih kena block terus disini adalah yang perlu kalian perhatiin Kahuno disini tuh tebel banget ya Kahuno disini tebel banget kenapa? karena dia punya pasif ya itu naikin max HP-nya dia 10% ini bikin dia makin tebel jadi buat nge-one shot si Kahuno ini aku gak bisa co kalau dia max HP atau ya HP-nya di atas 80 atau 70% gitu itu aku gak bisa one shot dengan buildku yang sekarang dan ini build F2P aku gak punya ACC misterius sama sekali jadi ya untuk build-nya ya untuk build-nya disini Noel disini aku pake Noel magic attack ya disini gear kayak gini critical rate ada ketutupan ya aku bakal non-aktifin fast campku dulu ya ini build-nya disini ACC misterius aku cuma punya di Noel doang oke untuk BDA gear-nya critical rate 200% kurasa ini udah lebih dari cukup karena masih sering critical nah ini ACC 463 ini masih beberapa kali aku nemu kena block ya jadi ya itu yang perlukan perhatiin talent oh ya Noel talentnya belum kuliatin ya oke untuk talentnya Noel terus nextnya aku pake kahono supaya kahono gak perlu aku liatin juga sih build-nya udah berkali-kali coba oh yaudahlah sekalian ya yang penting setnya aja aktif terus nextnya adalah si ghost oke terus disini ini pake gear-nya baru kupindahin tadi karena aku coba pake tim Zora ternyata bisa juga pake tim Zora oke jadi ya untuk gear-nya aduh untuk gear-nya kayak gini gear HP critical rate 100% terus disini kalau kalian liat itu bintang 2 ya ghostku karena sekali lagi aku gak bisa one shot kahono jadi aku coba segala hal yang bisa aku lakuin yaitu bintang 2 in ghost karena aku dapet dupe-nya dia tuh kemarin waktu gacha doroti terus beberapa waktu lalu udah lama banget itu aku dapet dupe-nya dia juga jadi aku punya 2 yaudahlah sekalian aktifin jadi supaya dapet buff intense sunlight-nya itu lebih cepet numpuknya karena kan maksimal 3 nih jadi aku bisa dapet maksimal apa 3 itu secara lebih cepet gitu kalau dia bintang 2 ternyata sama aja gak ngaruh jadi kalian bintang 0 pun gak masalah untuk ghost-nya oke jadi itu untuk build-nya ya dengan tim-nya ini jadi setelah ini kalian bakal liat battle dari tim yang satu ini terima kasih telah terima kasih telah akhir 들이 yang yang itu Terima kasih telah menonton! 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 Nah kalau kondisinya adalah Kalau Gifso ini tadi mati ya kan ketika dia attack Nah disini Noel kalian tuh udah punya 4 si Dragon Spear Dia udah punya 4 stack pasifnya dia Dan kenapa kalian harus punya 4 stack di titik ini Karena ketika dia punya 4 stack dan kalian nyerang Dia tuh bakal Immortality Removal Sedangkan si Veto disini tuh punya Immortal ya Makanya ini strategi tuh lumayan RNG dan agak susah gitu Jadi ya karena dia udah ngeproc Immortality nya Kalian tinggal skill 1 Noel aja dan ya mati Itu udah selesai harusnya kalau Gifso nya tadi mati Jadi RNG nya aja ada disitu Kenapa aku gak pakein gear ke Yuno ya Jadi kalian setelah ini bakal liat untuk video Dimana aku nyelesain battle ini secara tuntas gitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke jadi udah selesai untuk Tower of Adversity nya ya Udah sampe stack 200 dan udah selesai Dan ya disini aku bakal liatin untuk total reward yang bakal kalian dapetin Aku sama sekali belum ngambil ini ya Sama sekali belum aku ambil Jadi aku gak punya ACC Misterius sama sekali Let's go Kita liat bareng-bareng Oh oke Itu dia untuk semua reward nya ya Yang bisa kalian dapetin di Tower of Adversity Oke jadi kurasa videonya cukup sampe disini Well semoga video ini membantu kalian Thank you for watching I will see you guys In the next one